Klasis kebutuhan Timothy M. C. Feig dan Oklahoma City, Tombin Salah satu serangan terorisme paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat Timothy M. C. Feig lahir pada 23 April 1968 di Padletton, New York Dari luar, hidupnya tampak tidak berbeda jauh dari anak-anak lain di Amerika Dia tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang relatif stabil Ayahnya seorang pendagang mobil, sementara ibunya adalah seorang yang berumah tangga Namun, latar belakang yang tampaknya biasa ini menyebutkan sebuah kagalapan yang sangat dalam Sejak kecil, M. C. Feig menunjukkan minat dalam hal-hal yang tidak lazim Dia adalah anak yang cerdas dan merupestasi di sekolah Namun mengalami kesulitan dalam keguguran sosial Kertataikan M. C. Feig pada senjata dan militer mengarahkannya untuk bergabung dengan Angkatan Persenjata Amerika Serikat Dia bergabung dengan Angkatan Darat pada 1988 Dan menjadi anggota resimen infantari ke-10 Selama masa dinatnya, dia mendapat penghargaan Tapi dia juga mengalami masalah dengan disiplin dan juga hubungan interpersonal Dan setelah meninggalkan angkatan persenjata pada 1991 M. C. Feig merasakan ketidakpuasan berdalam terhadap pemerintah federal Pengalaman dan ketidakpuasan ini dikomendansikan dengan pengaruh ideologi ekstrim Memulai perjalanan radikalisasi Dia sangat berpengaruh oleh kejadian-kejadian seperti penyerupan waco, waku, atau apalah Dan pembantayan Rupirich Dimana dia melihat tindakan pemerintah sebagai pendidikan saja kejam M. C. Feig mulai mempercayai bahwa Amerika Serikat sedang berada di bawah ancaman dari pemerintah Yang semakin otoriter Dan dia memutuskan untuk melakukan sesuatu Untuk melawan apa yang dianggap sebagai pendidikan adilan M. C. Feig tidak hanya sekedar marah Dia adalah seorang perencana yang metikulasi Motivasi utamanya adalah untuk membahas dendam dari pemerintah federal Yang menurutnya telah melakukan tindakan kejam terhadap pakeknya Dengan niat tersebut, dia merencanakan salah satu serangan terorisme paling menghancurkan dalam sejarah Amerika Perancangan serangan ini dimulai dengan pembelian bom deda dan perlekapan yang diperlukan M. C. Feig menggunakan pengetahuan militer dan keterampilan teknisnya untuk melakit bom truk yang besar Dia memilih target yang sangat simbolis se-edung gedung Alfred Rimuraj di Oklahoma City Sebuah gudang federal yang juga merupakan pusat berbagai agensi pemerintah M. C. Feig melakukan semua persiapan dengan sangat hati-hati Dia menggunakan buku panduan dan dukungan yang membahas pembuatan bahan beda serta pelaki berakit bom Selain itu, dia juga bekerjasama dengan temannya Terry Nichols Untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dan memastikan bahwa rencananya berjalan dengan lancar Nichols membantu dalam pembuatan amon yang menitrat Bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan bom dan di dalam merawatit bom tersebut Dan persiapan akhir memilih bagian pengujian dan pengaturan bom yang telah dimodifikasi M. C. Feig memastikan bahwa bom yang dia buat cukup kuat untuk menghancurkan targetnya dan mendapatkan perhatian yang semaksimal Dia mengembudi truk tersebut ke lokasi serangan dan memarkirnya di depan gedung Alfred Di depan gedung Alfred Rimuraj lalu melalikan diri dari tempat kejadian Dan pagi hari 19 April 1995, sekitar pukul 9.00 kelewat 2, ledakan desa mengundang pusat kota Al-Halmas City Teruk yang diberarti di depan gedung Asar Rimuraj beledak dengan kekuatan yang menghancurkan hampir seluruh gedung Ledakan bersebut menghasilkan lembang kecunjian sangat kuat Merampukan didedidin bangunan dan mengakibatkan kerusakan besar di area sekitarnya Serangan ini pun menyebabkan kerusakan parah pada gedung Alfred Rimuraj Menyewaskan seratusan penyendapan kurang dan melukai lebih dari enam ratus lainnya Banyak korban itu adalah pegawai pemerintah dan anak-anak yang berada di pusat penitipan Anak di gedung tersebut Kejadian ini pun menyebabkan kepanikan dan kesedihan yang mendalam di seluruh negara Karena serangan tersebut tidak hanya merusak fisik Tapi juga menemukan trauma psikologis yang mendalam bagi bagi orang Reaksi darurat terhadap serangan ini pun sangat cepat Tim penyelamat dan pemadam kebakaran segera menuju lokasi Untuk membantu menyelamatkan korban dan mengatasi dampak dari gedung Operasi penyaringan dan penyelamatan berlangsung selama berhari-hari Dan banyak korban ditemukan di antara peningguan gedung Tidakkan darurat ini adalah usaha heroi Yang meminimalkan kerugian lebih lanjut tepuk batu mereka yang terkena dampak Dan setelah ledakan penyelamatan segera dimulai untuk menemukan pelaku di balik serangan ini Polisi dan FBI berkerjasama dalam penyelamatan ini Yang diperlukan bukti dan mencari saksi serangan ini segera menjadi berita utama di seluruh dunia Dan media menyebarluaskan gambar-gambar menghancurkan dari lokasi kejadian Dan serta kisah-kisah tentang korban dan pahlawan Yang terlibat dalam upaya penyelamatan Dan dampak serangan ini pun sangat mendalam pastinya Selain kerusakan sisi dan trauma psikologis yang dialami oleh korban dan masyarakat Serangan ini mempengaruhi kebijakan keamanan biomasik di Amerika Serikat Pemerintah memperkenalkan keudang-udang baru dan memperketat proses dan keamanan Untuk menjaga terjadi serangan serupa di masa depan Serangan ini pun juga menemukan perdebatan luas mengenai ekstremisme dan hak-hak sipil Ini adalah peringatan senyus tentang potensi ancaman yang bisa datang dari IDCD ataupun Rampo Yang merasa terayaniasi dan barang terhadap pemerintah Kasus ini pun juga menerang penegakan hukum dan badan-badan keamanan Untuk lebih bas pada terhadap ancaman derasisme Setelah serangan desa di Oklahomansi Tepia berbenang Segera melancarkan penyelidikan intensif untuk menangkap laku Berita tentang ledakannya menghancurkan gedung ini pun menyebar dengan sangat cepat Dan pihak berbenang betulnya keras untuk mengidentifikasi dan juga menghidupi Dan penangkapan pun dimulai dengan keperundungan yang tidak terduga Beberapa jam setelah serangan, MC Fak ditangkap oleh polisi karena pelanggaran tidak melintas Dan pada malam hari setelah ledakan, MC Fak dihentikan oleh polisi karena mengemudi mobil tanpa plat number yang berdaftar Ketika polisi memberisah kendaraannya, mereka menempat sejata api di dalamnya Penangkapan ini pada awalnya tampaknya ada insiden rutin seperti biasa Namun ketika pihak berbenang melakukan pemeriksaan tapi tajud Mereka menemukan bahwa MC Fak adalah seorang tersangka utama dalam serangan yang baru saja terjadi Penangkapan yang lebih mendalam pun mengungkapkan bahwa MC Fak terhubung dengan problem yang mengajakkan gedung Pada 21 Apel 1995, dua hari setelah penangkapnya FBI berhasil mengagak MC Fak dengan pembelian bangkit dan perencanaan serangan Bukti yang ditemukan di apartemen dan cadara MC Fak pun mendukung klan bahwa dia adalah pelaku utama Pengadilan pun dimulai pada 1997 dan persediaan ini menarik perhatian nasional dan internasional Kasus ini pun menjadi serutan media yang intens karena skala kejahatan dan keterlibatan terlaku dalam serangan yang sangat mematikan Dan selama persidangan, Jackson membuktikan bahwa MC Fak merencanakan serangan dengan liat membunuh sebanyak mungkin orang Dan bahwa dia melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan tanpa penggas kasihan Di sisi lain, tim pembelian MC Fak berusaha menunjukkan bahwa dia memiliki gangguan mental Dan bahwa dia tidak sepenuhnya bertaruh jawab atas tindakannya Mereka berargumen bahwa MC Fak mengalami tekanan emosional yang parah didipengarai oleh pandangan MC Mace Namun, argumen ini cukup kuat untuk menggugurkan bukti kuat yang diajukan oleh pihak kejahatan Dan pada 2 Juni 1997, dia pun dinyatakan bersalah atas 11 dari 11 dewaan pembunuhan Termasuk dawaan terkait serangan terorisme dan penggunaan bahan meledak Pada 13 Mei 1998, dia dijatuhi hingga hukuman mati Pengadilan ini pun adalah peristiwa penting dalam sistem hukuman berisah ke Serikat Dan menjadi salah satu kasus terorisme yang paling banyak dibahas dalam sejarah Serangan ini menunjukkan betapa berbahayanya ekstremisme Dan bagaimana seorang individu dapat melakukan kekerasan besar-besaran dengan motivasi ideologis dan sangat aksi Dan dapat dari serangan ini tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarga mereka Tapi juga oleh masyarakat secara terkiruan Berubah dalam kebijakan kearmadaan dan penegakan hukum yang terjadi setelah serangan ini Menggabarkan bagaimana sebuah tragedi dapat memintu reformasi dan perbaikan dalam sistem keamanan Sejarah ini adalah penyambah bahwa ancaman terorisme tidak hanya datang dari luar negeri Tapi juga dapat muncul dari individu atau kelompok di dalam negeri yang merasa marah terhadap sistem yang ada Oke, terima kasih sudah menonton Sebagai biasa, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton